Pemimpin Hamas Ismail Hania gugur oleh serangan misterius di Teheran, Iran. Selain itu, dalam waktu berdekatan Komandan Hezbollah, Fatsyuker juga gugur atas serangan Israel di Beirut. Gugurnya Ismail Hania dan Fatsyuker membuat proksi Iran murka dan menuduh Israel dalang dari segalanya. Tribunan berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Pemimpin tertinggi Iran Ayatwa Ali Khamenei memberikan perintah untuk menyerang Israel secara langsung. Hal ini sebagai respon terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Hania. Informasi itu disampaikan oleh keterangan tiga pejabat Iran yang diberi pengarahan tentang perintah Ali Khamenei. Perintah serangan itu diberikan dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran seusai Ismail Hania tewas. Padahal di antara ketiga pejabat itu, dua orang merupakan pasukan IRGC yang tak ingin disebutkan namanya. Hal senada juga disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat di Pentagon. Mereka mengatakan Iran dan sekutu akan melancarkan serangan besar-besaran ke arah Israel. Intelijen negara-negara barat menyebut rencana Iran menyerang Israel akan bertepatan dengan salah satu hari besar Yahudi pada pekan ke-2 Agustus. Sumber intel itu pada Jumat 2 Agustus mengatakan kepada Sky News seperti dilansi dari Jerusalem Post bahwa Iran akan melancarkan serangan pada 12 Agustus tepat dengan peringatan Shiba Bafi. Itu merupakan salah satu hari besar umat Yahudi di Israel meratapi kehancuran kuil pertama dan kedua. Bahkan lalu Israel menyerang ibu kota Bayrut, Lebanon hingga menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai puluhan lainnya. Komandan tertinggi milisi Hezbollah, Fahad Shuker termasuk di antara korban tewas. Israel menuding Shuker sebagai dalang atas serangan di Dataran Tinggi Golan pada 27 Juli lalu. Serangan di wilayah pendudukan Israel itu menewaskan 12 orang termasuk anak-anak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bersumpah bakal merespon keras Hezbollah buntut serangan di Golan. Hezbollah telah membantah menyerang wilayah milik Syria tersebut. Sebagai respon atas tewasnya Shuker, pemimpin Hezbollah Hasan Nasrowah bersumpah bakal membalas negeri Zionis. Ia menyebut Israel telah melewati garis merah dan mengubarkan perang di seluruh front. Pada Khamis 1 Agustus sebanyak 60 roket dilaporkan diluncurkan dari Lebanon Selatan ke arah Israel Utara. Para pengamat memprediksi serangan-serangan seperti ini akan lebih sering diluncurkan Hezbollah buntut kematian Fuad Shuker. Seiring dengan situasi panas di Lebanon, antrean di Bandara Peirut pun mengular pada Minggu 4 Agustus. Banyak warga negara asing yang hendak keluar dari Lebanon namun terpaksa tertunda imbas pembatalan penerbangan dari sejumlah maskapai. Memanas yang ketegangan antara Israel dengan Iran dan sekutunya rupanya tak menggentarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pertemuan kabinet mengguan di kantor Perdana Menteri di Yerusalem pada Minggu 4 Agustus, Netanyahu menyatakan Israel siap menghadapi skenario yang dicanangkan Iran. Netanyahu berujar bahwa Israel tengah berperang melawan poros kejahatan Iran dan sekutunya. Ia kemudian memperingatkan musuh-musuhnya bahwa Israel akan membalas dan menuntut harga yang mahal atas setiap tindakan agresi kepada mereka. Ada penunturi luar negeri Amerika Serikat, Antonio Blinken, dalam keterangan pada Minggu 4 Agustus memperkirakan serangan Iran dan Hezbollah akan terjadi dalam 24 jam atau 48 jam ke depan. Blinken meyakini serangan Iran ini tak dapat dihindarkan menyusul tawasnya penerbangan Hamas dan Hezbollah dalam waktu berdekatan. Terkait hal tersebut, Amerika Serikat berupaya menekan teheran agar membatasi serangannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari perang regional di Timur Tengah. Beberapa jam setelah komentar Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yof Kailan melaporkan IDF dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran. Kailan menyebut Israel sangat siap di berbagai lini dalam menanggapi serangan apapun. Amerika Serikat sendiri sudah memindahkan kapal Induk ke Timur Tengah pas ke kematian Ismail Hennieh dan Fuad Shukar. Sejumlah negara mendesak warganya yang berada di Lebanon untuk segera meninggalkan negara tersebut. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau KEMLU RI bahkan mengimbau warga negara Indonesia atau WNI di Lebanon untuk pergi buntut situasi Timur Tengah yang memanas. Imbauan ini tak cuma disampaikan bagi WNI di Lebanon, tetapi juga untuk WNI di Iran dan Israel. KEMLU juga mengimbau supaya para WNI tak mengunjungi Iran, Lebanon, dan Israel. Selain Indonesia negara-negara di dunia juga kompak mengimbau hal serupa. Seperti gedutaan besar Amerika Serikat di Lebanon, mereka meminta warganya untuk segera meninggalkan Lebanon sebelum situasi semakin memburuk. Kedubus Amerika Serikat turut melarang warga di Amerika Serikat bepergian ke Lebanon dan meminta mereka yang sudah di Lebanon untuk mencari tempat pelindungan jika situasi sudah tak bisa ditangani. Perancis, Sweden, Italia, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Yordania jika sudah mendesak warganya keluar dari Lebanon selagi bandara masih beroperasi. Imbauan dari negara-negara meminta para warganya keluar dan tak mengunjungi Lebanon, Iran, Israel secara tak langsung sebagai alarm jika perang besar akan terjadi. Nah, Tribunus itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya.